selamat menikmati nah sebelum kita belajar marilah kita berdoa ilah hadratin abil mustafa muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwazi wa zurriyati wa ahli bayti azba'in thuma illa ruhi mu'aziz m.i islamiyah al-fatihah a'udhu billahi minas syaitan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdinas syirat al-mustaqim syirat al-lazina an'amta alayhim wairil mawadubi alayhim walabalim rabbi ufirli wal walitaya walil mu'minina amin bismillahirrahmanirrahim radhitu billahi rabbah wa bil islamitina wa bi muhammadin nabiyah wa rasulah rabbi zidakni ilmah wa rizukni fahmah wa za'alni min ibadika syurikhin amin amin ya rabbal alamin baiklah anak-anak kita mulai pembelajaran tema 6 yaitu dengan tema lingkungan ku bersih ya subtema satu lingkungan rumahku kade yang akan kita capai yaitu PKN kemudian Bahasa Indonesia Matematika SBDP dan PCOK yang sudah ada pada slide tersebut ya marilah kita mulai yaitu tentang lingkungan rumahku coba ini diamati ya ini adalah lingkungan rumahku ya nah rumah adalah tempat tinggal keluarga rumahku sehat dan bersih rumahku juga rapi dan asri disamping rumahku ada kebun yang luas kami kami sekeluarga selalu menjaga rumah agar selalu bersih dan rapi ya kami bersyukur memiliki rumah yang sehat rapi dan bersih ya jadi rumah ini ada lingkungan rumah yang apa yang bersih yang sehat dan rapi nah sekarang kita lanjut coba kamu amati yaitu pada keluarga Rani ya jadi ini adalah keluarga Rani ya pada hari Minggu keluarga Rani membersihkan rumah mereka bekerja sama dengan senang hati mereka ingin rumahnya selalu bersih dan asri nah ini tugasnya ada yang dibagi-bagi ya kalau ini adalah ayah memotong beberapa tangke pohon yang rapuh jadi tangke pohon yang rapuh sama ayah dipotongi kemudian ayah dibantu oleh Tommy membersihkan selokan depan rumah kemudian ibu membersihkan dapur dan menyapu lantai terus ada juga ya yang menyapu halaman dan membersihkan kaca jendela siapa itu Rah Rani nah Tommy kakak Rani juga menanam bunga dalam pot tetapi Tommy belum tahu cara menanam bunga dalam pot nah untuk itu maka Tommy meminta petunjuk kepada ayahnya jadi untuk menanam bunga di dalam pot Tommy perlu petunjuk dari ayahnya nah coba itu kamu baca ya setelah kalian baca nanti kalian juga akan ini akan tahu kegiatan Rani kalau tadi membersihkan rumahnya rumahnya Tommy nah sekarang ini ada juga pada layar ini pada slide ini ini adalah membersihkan rumah yang dilakukan oleh keluarga Rani jadi keluarga Rani bergotong royong membersihkan rumah Rani membantu membersihkan meja dan kursi kemudian ayah merapikan tanaman dalam pot kemudian ada yang menyapu lantai ya ibu jadi ibu menyapu lantai kakak membersihkan sampah ya kemudian sampah kaleng dan botol dipisah untuk di daur ulang nah setelah itu Rani senang rumahnya bersih dan asri sehingga dia dapat belajar dan bermain dengan nyaman nah setelah dibersihkan dan masing-masing anggota keluarga mempunyai tugas sendiri-sendiri maka lingkungan rumah ya akan menjadi bersih kemudian setelah bersih membuat kita sehat dan nyaman ya kita lanjut yaitu pada gambar ini coba kalian amati ini adalah gambar yaitu di kawasan kumuh ya itu ada sungai disitu ya ada sungai nah di dalam air sungai itu juga ada apa itu ada sampah ya ada sampah rumahnya juga tidak beraturan nah tempat tersebut ini dinamakan kawasan rumah kumuh mengapa? karena banyak sampah-sampah yang berserakan nah kawasan rumah kumuh ini berada di perkotaan jadi di kota itu biasanya banyak rumah-rumah ya yang tidak apa tidak bersih seperti pada gambar di selai tersebut nah banyak sampah yang bertumpukan ya di sekitar rumah ya kemudian selokan air ya kamu lihat itu selokan air yang tidak mengalir lancar ya tergenang sehingga menjadi berbau ya airnya berbau kalau air tidak mengalir akan menimbulkan bau nah juga apa di lingkungan tersebut tidak banyak pepohonan yang tumbuh jadi gersang gitu ya nah akibatnya apa timbul berbagai penyakit dan baunya bahaya banjir jadi kalau tempat tersebut seperti itu maka akan mengakibatkan banjir mengapa karena orang membuat sampah sembah rangan kita lanjut ya nah sekarang kita lanjut pada nih ini ada kegiatan yaitu gerakan berguling nah kegiatan berguling ya coba kamu amati pada gambar itu pada slide tersebut itu ada pada hari itu Wayan mengikuti pelajaran olahraga Pak Wisnu ini akan mengajarkan gerakan berguling berguling ke kanan dan berguling ke kiri di atas matras nah Pak Wisnu juga akan melatih anak-anak gerakan berjalan lurus nah coba perhatikan cara Wayan melakukan gerakan berguling ke kanan dan ke kiri di atas matras tuh ini adalah gambar Wayan yang sedang melakukan gerakan badan badan terlentang ini badan terlentang kemudian dilanjutkan berguling ke kiri kemudian badan tengkurap kemudian berguling ke kanan setelah itu badan kembali terlentang jadi ada lima gerakan terlentang terus berguling ke kiri tengkurap berguling ke kanan kemudian terlentang lagi kita lanjut yuk setelah melakukan gerakan berguling Wayan dan teman-temannya berlatih gerakan berjalan lurus coba amati pada selai tersebut Pak Wisnu memberikan contoh gerakan berjalan lurus berjalan lurus awali melangkah dengan ini badan berdiri tegak jadi badannya berdiri tegak pandangan ke arah depan kemudian kaki melangkah dengan mendahulukan kaki kanan kemudian tangan kiri diayun ke depan selanjutnya langkahkan kaki kiri ke depan tangan kanan diayunkan ke depan ya terus Wayan ya dan teman-temannya menirukan nah setelah ini Pak Wisnu memberi contoh gerakan-gerakan berjalan lurus maka Wayan dan teman-temannya menirukan gerakan Pak Wisnu nah gerakan ke depan ya yaitu berolahraga ya berjalan lurus ini juga termasuk olahraga membuat badan kita menjadi sehat gitu ya coba nanti di kalian praktekan ya untuk melakukan gerakan berguling dan bergerakan lurus nah kita lanjut yaitu coba ini perhatikan ini ada ya Dhani dan Rani sedang menghitung ya itu menghitung pengurangan dua bilangan ya dari situ Rani dan Dhani sedang mengumpulkan kapur-kapur yang ada di kelasnya mereka merapikan kapur-kapur yang masih bagus ya kemudian mereka menghitung kapur-kapur yang telah di kumpulkan Pak kamu amati di situ ya nah mereka menemukan 25 kapur kapur yang patah berjumlah 13 buah nah berapa banyak kapur yang masih bagus nah itu kamu perhatikan kamu amati ya cara menjawab atau cara menemukan jawabannya adalah ya banyak kapur yang masih bagus ada 25 sedangkan kapur yang patah berjumlah 13 25 ini terdiri dari 20-an ditambah 5 satuan nah kapur yang patah ada 13 13 itu adalah urean dari 1 puluhan dan 3 satuan setelah itu dikurangi 5 satuan diambil 3 satuan maka tinggal 2 satuan kemudian 20-an diambil 1 puluhan tinggal 1 puluhan 1 puluhan ditambah 2 satuan sama dengan 12 jadi kapur yang masih bagus itu ada 12 bu buah kita lanjut ya nah coba setelah kalian melakukan atau belajar tentang penjumlahan pengurangan saat itu kalian akan mengenal yaitu alat musik musik ritmik alat musik ritmik ini tidak bernada jadi cara memainkannya adalah dengan dipukul nah coba kamu amati pada gambar itu ada yang namanya belira belira terus ada yang namanya marakas seperti pada gambar itu ada rabana rebana ya kemudian ada drum kemudian ada sim bal kamu amati ya yang pertama adalah belira terus terus marakas marakas rebana drum dan simbar kita lanjut ini juga ada alat musik ritmik ya ini dapat digantikan dengan benda bekas di sekitar mu jadi bukan hanya yang ibu sebutkan tadi tapi ini juga ada alat musik ritmik yang berasal dari dari apa barang bekas contoh ini ada sendok kemudian ada botol ada galon ada ember nah semuanya ini kalau kita pukul dengan irama maka akan menimbulkan bunyi yang bagus nah coba itu nanti dipelajari lebih dalam lagi ya dan mungkin pembelajaran pada pagi hari ini kita cukupi sekian ya sebelum kita doa maka ibu mengimbau pada anak-anakku sekalian ya tetap semangat jaga kesehatan ya kemudian ikuti protokol kesehatan jangan lupa memakai masker yuk kita berdoa ya agar pembelajaran pada pagi hari ini bermanfaat ya marilah kita berdoa akhir perbuatan doa akhir perbuatan alhamdulillahi robbil alamin berdoa mulai a'udhu bismillahirrahmanirrahim wal'ashr innal insana lafi khusrin illa illa alladhina amanu wa'amilu sholihati watawasawu bilhaqi watawasawu biswabar bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim la hawla wa la quwwata illa billahil alihil azim walhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh